Assalamualaikum Hai selamat menikmati semuanya Terima kasih ya buat yang sudah mengklik video ini Tapi sebelumnya jangan lupa di klik subscribe nya dulu ya Supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya Terima kasih Nah di video kali ini Aku akan membuat inspirasi jualan Dari bahan yang sangat mudah banget dicarinya Dan ini tuh ide usaha untuk ibu-ibu rumahan Yang pengen punya penghasilan tambahan Tinggal dititipin aja di warung Insya Allah pasti bakalan laris Langkah yang pertama kita siapkan dulu kulit pangsitnya Ini tinggal dipotong-potong aja Aku mau potong berbentuk persegi kecil-kecil gitu ya Jadi ini aku potong jadi 4 bagian Lalu kita puter Dan kita potong lagi jadi 4 bagian Tapi semuanya sesuai selera aja Bisa dipotong juga kecil-kecil memanjang gitu Kayak cistik gitu ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini semua kulit pangsitnya udah selesai dipotong Hasilnya lumayan cukup banyak Apabila nanti digoreng juga akan lebih banyak lagi ya Karena mengembang Tampilannya seperti ini Selanjutnya kita menyiapkan bumbunya Dan untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah 4 siung bawang putih Cabai rawit sesuai selera Dan cabai keriting Disini aku pakai cabai keritingnya cukup banyak ya Karena aku pengen hasilnya itu merah Selanjutnya disini aku pakai gula merah yang cukup banyak Karena aku pengen hasilnya itu manis asin gitu ya Dan tambahkan 1 sendok teh garam Selanjutnya kita blender dulu Ini kita tambahkan airnya supaya lebih gampang Menghaluskannya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya ke tahap penggorengan Panaskan minyak yang cukup banyak Lalu kita goreng kulit pangsit yang lumayan banyak juga ya Jadi ini aku tuh 2 kali goreng udah selesai Selanjutnya Kalau untuk goreng kulit pangsit itu harus sering diaduk-aduk Supaya matanya merata Nggak ada yang gelap sebelah gitu ya Dan kulit pangsit itu cepet banget matangnya Nah ini kulit pangsitnya sudah matang Sudah berubah warna Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan ya Hasilnya seperti ini Cantik banget warnanya Lanjut goreng ke yang 2 kalinya Dan lakukan semuanya sampai selesai Semuanya udah selesai digoreng Selanjutnya tinggal kita kasih bumbu ya Panaskan minyak secukupnya Lalu tumis bumbunya Kasih daun salam dan kaldu bubuk Atau sesuai selera aja Untuk daun salam wajib ya Karena ini yang bikin aromanya itu wangi Selanjutnya kita tumis sampai bumbunya matang Dan airnya menyusut seperti ini Setelah airnya udah menyusut Lalu kita masukkan pangsitnya Dan jangan lupa di step ini Apinya dikecilin ya Sekecil mungkin Dan kita duk-aduk sampai tercampur rata Apinya harus kecil itu Supaya nanti tidak bau gosong gitu ya Karena ini kan udah nggak ada airnya gitu ya Dan supaya ratanya itu sempurna Nah ini ketika udah digaduk-aduk sampai tercampur rata Tandanya sudah matang Ini tinggal ditunggu aja sampai dingin Lalu nanti baru kita packing Asli ini tuh menggoda banget Warnanya cantik ya Ini rasanya tuh pedes, manis, gurih gitu Nah ini udah dingin Selanjutnya tinggal kita packing aja Packingnya aku mau pakai Plastik standing pouch Yang ukuran 9x19,5 Seperti ini plastiknya Plastik standing pouch Banyak yang jual di toko-toko Atau kalau teman-teman mau beli online Nanti aku cantumin link Shopee-nya ya Di deskripsi box video ini Dan kalau teman-teman Pengen beratnya sama rata Bisa ditimbang dulu ya Nah kira-kira seperti ini hasilnya Tapi ini kurang menarik ya Kalau nggak dikasih stiker Jadi mau aku kasih stiker Untuk menarik daya belinya Nah gimana Hasilnya lebih cantik kan ya Kalau ada stiker Dan teman-teman juga bisa dapetin stikernya Di deskripsi box video ini Nanti aku cantumin linknya Dan ini dia hasil semuanya Cantik banget kan Ini tuh layak banget jual Rasanya enak Pedes, manis, asin Pokoknya gurih banget Jadi buat teman-teman yang pengen punya usaha tambahan Bisa coba jualan ini Ini tuh layak banget jual Banyak peminatnya juga Aku doakan semoga laris ya Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum